Halo semuanya, kembali lagi di channel Ayo Kita Belajar. Kita lanjutkan soal nomor 5 untuk pembahasan OSN tingkat kabupaten dan kota SMA Matematika 2024. Oke, kita baca soalnya pelampan ya. Bilangan OSK adalah 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0. Dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Contohnya 2024 nih. Jadi, kalau kita jumlahkan semua digitnya 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 sama dengan 8. Dan 2024 merupakan bilangan OSK. Maka banyaknya bilangan OSK yang lainnya adalah berapa. Banyaknya bilangan OSK adalah ada berapa. Jadi, ini ada syarat yang pertama bahwa tidak dimulai dengan angka 0. Yang artinya, kalau kita misalkan ada bilangan A, B, C, D. Yang dibuatkan B, C, D-nya lebih dari sama dengan 0. Ini boleh 0. Tapi kalau A nggak boleh 0. Berarti A lebih dari 0. Atau lebih dari sama dengan 1. Yang kalau kita jumlahkan masing-masingnya. Ini akan sama dengan 8. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini kita akan menggunakan yang namanya teorema star and bar. Bunyi teorema-nya seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn. Ini akan sama dengan R. Maka kita akan menentukan, akan bisa menentukan berapa banyaknya bilangan X ini dengan menggunakan kombinasi. N, N-nya ini adalah ini. Banyaknya bilangannya. N tambah R dikurangi 1. Per N kurang 1. Sorry, bukan per ya. Yang dibawahnya N kurang 1. Oke, dengan syarat, X1, X2, sampai Xn-nya ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bunyi teorema-nya. Teorema star and bar-nya. Tapi, kalau kita lihat di sini, syarat yang di sini tidak memenuhi, karena A-nya lebih dari sama dengan 1. Iya nggak? Yang artinya, A-nya ini kan lebih dari sama dengan 1 ya. Berarti A kurangi 1, kalau kita pindah ruaskan, baru lebih dari sama dengan 0. Oh, berarti A kurang dari 1-nya harus kita ubah dulu nih. Ya, kita misalkan X. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 0. Seperti kita tahu bahwa A kurang 1 ini kan sama dengan X ya. Tadi kan kita misalkan. Berarti A sama dengan apa? X tambah 1. Yang kalau kita substitusikan ke persamaan ini, maka diperoleh, awalnya kan A tambah B, tambah C, tambah D, sama dengan 8 ya. A-nya kita ganti jadi X tambah 1. Berarti X tambah 1, tambah B, tambah C, tambah D, sama dengan 8. Satunya pindah ruas kan ya. Berarti X tambah B, tambah C, tambah D, sama dengan, awalnya plus 1 jadi minus 1 kan, jadi sama dengan 7. Yang di mana? Di sini sudah memenuhi syarat Terema star N-bar-nya. Ya kan? Yang di mana X-nya sudah lebih dari sama dengan 0 kan di sini ya. Bener nggak? B-nya jelas. C, D-nya jelas. Ya kan? Oh, berarti X, B, C, D-nya sudah lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa nih pakai Terema star N-bar. Yang di mana? Kita akan menentukan banyak yang bilang apa-apa dengan kombinasi ya. Kombinasinya yaitu N. N-nya berapa? Ada 4 bilangan kan? 4. R, R-nya 7. Ini kan? Sambedan R nih. Sambedan R. O, R-nya 7. 4 tambah 7. Dikurangi 1. N kurang 1, N-nya 4. Berarti 4 dikurangi 1. Berarti kita akan menentukan nilai dari kombinasi. 4 tambah 7, 11 kurang 1, 10. Kombinasi 10 dari 3. Ya? Kombinasi 10-3 berapa? C, 10-3 berarti sama dengan 10, ya kan? Dikali 9, dikali 8, dikali 7 faktorial. Ya nggak? Per 10 kurang 3, ya kan? 10 kurang 3 faktorial. Dikali 3 faktorial. 10 kurang 3 kan 7 ya? 7 faktornya bisa kita coret. 3 faktornya ini sama dengan apa? 3 kali 2, kan? Berarti 10 kali 9, dikali 8. Per 3 kali 2 kali 1, berarti 6. Kita sederhanakan. 6 dengan 9, sama-sama dibagi 3. Berarti ini 3. Ini 2 ya? 2 sama 8 disederhanakan. Berarti ini 4. 4 kali 3 kali 10, berarti berapa? 120 bilangan yang bisa memenuhi banyaknya bilangan OSK. Jadi, ada 120 bilangan OSK. Oke, jadi jawabannya adalah 120. 2, 1. 1. 1. 2. 2.